Terima kasih. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Netelakun, dirina bebarengan jeng Gubernur Jawa Barat ngajukin poean anak yatim nasional ke Pamerentah Pusir. Dirina miharap ku ngajang gelekna poean anak yatim anudipeling saban tanggal 10 Muharam, anuditar atas minang kapren nasional, jeng lengan budak pahatu lalis bakal ditang tayunganku payung hukum, kerenam pabantuan secara spesifik. Bahwa Jawa Barat yang diberikan ini sedang berusaha untuk hari anak yatim yaitu atau hari anak yatim nasional. Karena hari anak ada, hari ibu ada, hari pemuda ada, hari sehari-hari-hari dan ini ada. Nah kenapa tidak? Sebagai bentuk penghargaan negara terhadap mereka, maka ada hari anak yatim yang nanti dijadikan hari nasional. Dan momentum kita untuk berduri secara negara, menggunakan ilegalitas, maka ingin berdayakan keputusan komunitas. Kewari di Jawa Barat ayat 7.222 budak pahatu, lalis, serta pahatu lalis, tapi dinam prona kekara 2.500an budak pahatu, lalis, serta pahatu lalis, anuka pengaruhanku COVID-19, Anunam Pabantuan Tidina Sosial, BPTU AKB, Katut Sawatar Organisasi Ngelewatan Program Muali Asuh. Ketua Tim Penggerak PKK Atalia Pralatia Kamil, ngirut warga Sejenano Bogakar Penulungan Budak Pahatu Laris. Bahwa program ini masih terus berjalan, kami berharap akan semakin banyak lagi orang-orang baik yang ingin menggunakan tangannya, bagi membantu anak-anak yatim kita, jadi tidak melulu ini harus dari teman-teman ASN penduli, misalkan dari filantropi, atau kemudian juga dari asai, tapi kita buka bagi seluruh masyarakat yang mereka ingin turut serta dalam program ini. Kita bantuan anu dipasrahkan ku 2.500-an jumlah pahatu, pahatu lalis, jeng pahatu, anu kolotna tila dunia alatan COVID-19, mengerupa duit tilur 100.000, sapatu, serta kabutuh pokok. Budi Hartati, Bandung TV